Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Senang bisa kita bertemu kembali pada pagi hari ini Seperti biasanya kita akan disapa oleh firmannya Sebelum itu kita akan berdoa, kita berdoa Bapak terima kasih pagi hari ini kami ucapkan padamu Atas kasih-Mu yang memberikan hari dan kehidupan yang baru kepada kami Pagi hari ini Tuhan kami bersahati untuk mengundang Kau, menghilang Kau dalam hidup kami Kami akan melaksanakan tugas-tugas kami satu hari ini Belang Kau yang menjadi pegangan hidup kami Sehingga kami bisa melakukan yang terbaik satu hari ini Dalam nama Yesus dengarkanlah doa kami ini Amin Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa Angkola Firman Tuhan diambil dari ukas 16 ayat yang ke-10 Demikian bunyinya Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Demikian bunyinya Bapak Ibu yang kekasih Firman Tuhan ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita Yang membicarakan bagaimana hubungan antara Tuhan dengan hambanya Dalam konteks Tuhan mempercayakan miliknya kepada hambanya Supaya dia mengelola miliknya tersebut Tuhan itu akan pergi dalam perjalanan Menempuh perjalanannya yang jauh Namun dia tidak mengatakan kepada hambanya bahwa kapan ia kembali Yang pasti Tuhannya akan kembali dan menuntut Yang di miliknya yang dipercayakan kepada hambanya itu kembali Tuhan menitip miliknya kepada bendaharanya Namun dalam perjalanan selanjutnya Bendahara ini dengan berbagai alasan Dan ia akhirnya membuat cara memikirkan cara Supaya dia tidak menjadi rugi dalam hal nantinya dalam pertanggung jawaban Jika nantinya Tuhannya marah Pada saat dia menuntut balasannya Dia sudah ada harapan atau tempat tinggal yang baru Sehingga dia hidupnya tetap langgeng dan menderita Oleh karena itu dia mengakali Buat satu rencana Dia melihat siapakah hamba-hamba lain yang berhutang kepada Tuhannya Dipanggil Yang satu dikatakan Dia berhutang 100 tempayan minyak Buatlah hutangmu yang baru juga Jadi 50 tempayan minyak Yang lain Berhutang kepada Tuhannya 100 pikur gandum Dia katakan buat 80 pikur saja Ini cara yang dibuat oleh hambanya Yang dipercayakan oleh Tuhannya Sehingga dia dengan caranya tersendiri Dengan cara dan pikiran yang ada pada dia Dia melaksanakan hal-hal yang tidak benar Dan tidak baik Yang pasti bagaimana dia tidak capek Dan tidak susah untuk melaksanakan tugas-tugas Yang diserahkan oleh Tuhannya kepada dia Itu yang dia pikirkan Walaupun dengan cara yang tidak benar Bapak Ibu yang kekasih Pada akhirnya Tuhannya akan kembali Dan Tuhannya itu akan meminta pertanggung jawaban Kepada bendara tersebut Dengan segala macam akal-akalan yang dia katakan Dia tunjukkan kepada Tuhannya Akhirnya Tuhannya katakan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Ini adalah sikap daripada Tuhannya terhadap hambanya Yang melakukan cara-cara yang tidak benar Atas milik yang dipercayakan oleh Tuhannya kepada dia Sudah-sudah yang kasih Bapak Ibu yang saya kasihi Ini adalah gambaran hubungan antara Allah yang menitipkan kepunyaannya Miliknya kepada setiap orang yang percaya Dengan cara yang berbeda-beda Banyak dia berikan kepada orang yang percaya Nah bagaimana kita sebagai orang yang percaya Mempertanggungjawabkan itu dalam pelaksanaan-pelaksanaannya Sederhana saja Misalnya Yusuf dipercayakan oleh Bapaknya Untuk menggembalakan biru-biru domba Milik kepunyaan Bapaknya Dan ia bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya Dan tidak ada kurang satu apapun Sesuai dengan kehendak daripada Bapaknya Mulai dari awal hingga akhirnya Dilihat oleh Bapaknya bahwa Yusuf bekerja dengan baik Apa yang dititipkan miliknya Itu dipertanggungjawabkannya dengan baik dan benar kepada Bapaknya Oleh karena itu Yusuf menjadi orang yang dikasihi oleh Bapaknya Dalam situasi yang berbeda Yusuf menjadi hamba bagi Potiphar pada waktu itu Dia laksanakan itu Kepercayaan titipan yang diserahkan oleh Potiphar Kepada dia yang sederhana itu Untuk pekerjaan-pekerjaan Dia laksanakan dengan baik Seperti dia melaksanakannya kepada Bapaknya Pada waktu dia sebagai anak di rumah tangga Akhirnya Tuhan memberkati Apa yang dikerjakan oleh Yusuf Sehingga dilihat oleh Potiphar Bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf Berkati oleh Tuhannya Makanya Potiphar memberikan kepercayaan Miliknya yang lebih luar biasa kepada Yusuf untuk dikelola Dan akhirnya mereka dapat menjadi berkat Gambaran seperti itu juga lah Hidup ini sebagai orang yang percaya Khususnya untuk satu hari ini Bapak Ibu yang kekasih Ingat bahwa Tuhan menitipkan milik kepunyaannya Bagaimana kita itu melaksanakan Mengambang amanat yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita Apakah kita setia dengan jalan yang ditunjukkan Dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah Ini merupakan bagian peringatan kepada kita Kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil Yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini Tuhan akan memberikan perkara-perkara luar biasa Untuk kita tanah tangani Dan itu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Biarlah satu hari ini Bapak Ibu yang kekasih Apa yang dititipkan oleh Allah bagi kita Kita bisa kelola dengan baik Dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Dan akhirnya milik Tuhan itu menjadi Membawa sukacita bagi kita semua Demikian firman Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita satu hari ini Amin kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas apaan firmanmu Melalui perkataan yang kau sampaikan kepada kami pada saat ini Dimana kalaupun di dalam dunia ini kami orang yang percaya Tapi sebagai orang yang percaya Engkau menitipkan kepunyaanmu Milikmu sendiri kepada setiap kami yang ada Sebagai orang yang percaya Baik itu hal kecil Dimulai dari hal dan perkara yang kecil Engkau menitipkannya itu Apakah kami setia dalam hal-hal kecil Jika engkau memberikan kepercayaan kepada kami Dan kami melaksanakannya itu dengan benar dan baik Sesuai dengan tekanan Tuhan Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada kami Oleh karena itu Arahkan hati dan pikiran kami Satu hari ini Dengan bersama dengan Tuhan Kami bisa melaksanakan Mempertanggungjawabkan yang kau berikan kepada kami Dengan penuh rasa tanggungjawab Di dalam nama Yesus Dengarkanlah doa kami ini Amin Terima kasih telah menonton